Jenderal Bakheri mengatakan, rudal canggih kami akan hancurkan Israel dan Amerika Serikat Hubungan Iran dan Israel kembali memanas pasca sebuah kejadian terjadi pada profesor ataupun ilmuwan nuklirnya FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Angkatan Bersenjata Israel telah mengirim unit pasukan khusus Syedet 13 ke wilayah Laut Merah untuk merespon anjaman Iran Tak hanya itu, Militer Israel juga mengirim armada kapal selamnya untuk mengantisipasi aksi yang dilakukan Gerda Revolusi Iran, yaitu IRGC Panglima Gerda Revolusi Islam Iran Mayor Jenderal Hossein Salami, menengaskan bahwa pihaknya sudah siap untuk masuk dalam pertempuran menghadapi Israel Salami mengibatkan bahwa Iran adalah jari telunjuk yang sudah berada di pelatuk pistol dan sewaktu-waktu bisa mendekannya Ancaman Iran bukan tanpa alasan, Iran meyakini bahwa Israel adalah dalam dari hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya, yaitu Jenderal Mohsen Farizadeh Jadi kami berada di atas pelatuk atas nama bangsa Iran yang besar Permainan perangkatan bersenjata baru ini membawa pesan eksplisit kepada musuh untuk menghindari kesalahan perhitungan Ujar Salami dikutip FIFA Militer dari Fars News Agency Sementara itu Panglima Angkatan Bersenjata Iran atau RTS Mayor Jenderal Mohamed Baheri Juga memberikan pernyataan senada dengan Salami Bagheri meyakinkan kepada Israel dan sekutunya Amerika Serikat seluruh senjata mutakhir Iran dalam kondisi siaga untuk menghadapi ancaman yang datang Dengan tegas Bagheri menyebut Israel dan Amerika Serikat akan dihancurkan oleh rudal-rudal Iran Jika musuh Republik Islam Iran memiliki niat jahat terhadap kepentingan nasional, calur perdagangan maritim dan tanah, serta wilayah Republik Islam Iran Mereka akan dihancurkan oleh rudal cangih negara itu, kata Baheri menegaskan Di sisi lain, Garda Revolusi Iran kembali pamer kekuatan ini Inilah pesan untuk musuh-musuh Republik Islam Garda Revolusi Republik Islam Iran menembakkan rudal balistik jarak jauh ke perairan samudera India Dalam sebuah latihan militer Latihan militer yang dilakukan di wilayah gurun bagian tengah negara itu menarget area di Teluk Oman dan bagian utara samudera India Latihan terbaru ini juga menyusul keberhasilan uji coba rudal balistik darat ke darat dan drone produksi Dalam negeri di area yang sama sehari sebelumnya Salah satu tujuan kebijakan pertahanan kami yang paling penting adalah menggunakan rudal balistik jarak jauh untuk melawan kapal perang musuh Termasuk kapal induk dan kapal perang Kata Komandan Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami Seperti dikutip dari laporan media pemerintah Dengan rudal-rudal yang berkemampuan mencapai jarak 1.800 km Salami mengklaim Iran kini dapat menyerang target bergerak di lautan Menurut dia, sebelumnya Iran menggunakan rudal jelajah kecepatan rendah yang biasa Kepala Staff Jenderal Mahmud Bakheri menyatakan bahwa Iran tidak mempunyai maksud menyerang pihak manapun Namun lanjut dia, pihaknya kini mampu untuk merespon segala aksi perlawanan dan kejahatan dalam waktu yang singkat Sebelumnya, pada Rabu 13 Januari lalu, Iran melakukan uji coba pada rudal jarak dekat antikapal di wilayah Teluk Dan juga menggelar latihan di awal bulan ini yang menyertakan penggunaan drone kuatan lokal Iran adalah salah satu negara dengan program rudal terbesar di kawasan timur tengah Mengingat mereka merupakan kekuatan pejegah serta pembalas aksi Amerika Serikat dan negara-negara musuh lainnya yang mengarah ke perang Telah ada sejumlah konfrontasi periodik antara militer Iran dengan pasukan Amerika Serikat di wilayah Teluk sejak tahun 2018 Ketika Donald Trump hengkang dari perjanjian nuklir Iran 2015 serta menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden yang akan menjabat secara resmi pada 20 Januari Menyatakan ia akan bergabung kembali dalam perjanjian nuklir jika Iran juga turut mematuhinya dengan ketat Sementara itu, diberitakan sebelumnya Simulasi serang musuh Iran tembakan rudal yang berlimpah Amerika Serikat sampai begini Kops karena revolusi Islam atau IRGC Iran menembakkan rudal balistik surface-to-surface yang berlimpah dengan mensimulasikan serangan terhadap basis militer musuh Hal itu dilakukan pada Jumat 15 Januari 2021 Mereka juga menguji coba drone-drone baru yang diproduksi secara lokal Manuver IRGC ini berlangsung dalam latihan militer yang digelar ketika ketegangan dengan Amerika Serikat sedang memanas Ketegangan memanas selama hari-hari terakhir Presiden Donald Trump berkuasa Latihan militer Iran diawasi oleh Komandan IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami di wilayah Gurun Tengah Manuver ini mengikuti tes rudal-rudal jarak pendek Angkatan Laut pada Rabu lalu Serta latihan militer awal bulan ini yang menampilkan beragam drone yang diproduksi di dalam negeri Drone, pembom, penghantam perisai rudal musuh hipotesis dari segala arah Benar-benar menghancurkan target dalam latihan itu Bunyi siaran stasiun televisi pemberitaan Iran yang menyarkan latihan militer pada hari Jumat kemarin Selain itu, sejumlah besar rudal balis di generasi baru ditembakkan kesasaran tertentu Menimbulkan pukulan mematikan kepangkalan hipotesis musuh lanjut siaran tersebut Seperti dikutip dari rudus Iran yang secara rutin membanggakan kemajuan teknologi di dalam angkatan persenjatanya Memiliki salah satu program rudal terbesar di Timur Tengah Menganggapnya sebagai penangkal dan juga kekuatan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan musuh lainnya jika terjadi perang Ada konfrontasi berkala antara militer Iran dan pasukan Amerika Serikat diteluk sejak 2018 Ketika Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir 2015 Antara Iran dengan kekuatan dunia Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, dan Cina Dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Teheran Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden yang akan menjabat pada 20 Januari mendatang Mengatakan Washington akan bergabung kembali dengan kesepakatan itu Jika Iran melanjutkan kepatuhan ketat dengan perjanjian tersebut Sementara itu diberitakan sebelumnya Terima kasih telah menonton!